PENCETAH GOL PENCETAH GOL terhebat di dataran Eropa. Namanya sama sekali tidak bisa diremehkan. Kemampuan mencetak golnya terbilang alami. Bahkan dalam beberapa tahun, penghargaan pemain terbaik hingga top skor tak jarang mampir ke genggaman. Aubameyang adalah hasil dari proses kerja keras yang amat panjang. Dia memutuskan untuk tidak menyerah dan selalu yakin dengan masa depan cerah yang disiapkan Tuhan. Pierre-Emerick Aubameyang selalu bermimpi untuk bisa menjadi seorang pesepak bola hebat. Dia merupakan pria yang lahir pada 18 Juni 1989 di Laval, Perancis. Aubameyang kemudian lebih memilih keluarga negaraan Gabon karena menghormati asal-usul sang ayah. Sebagaimana diketahui, sang ayah merupakan orang asli Gabon. Lebih dari itu, ayahnya adalah sosok yang sangat dekat dengan sepak bola. Ia merupakan pencari bakat untuk tim asal Italia AC Milan dan juga mantan pemain profesional sepak bola Gabon yang mana dirinya menjadi salah satu pilar penting timnas Gabon pada gelaran Piala Afrika 1994. Dari sini sudah bisa ditebak dari mana bakat sepak bola Aubameyang berasal. Sedari kecil, Aubameyang sudah menunjukkan kehebatan bermain bola yang melebihi teman sebayanya. Ia bahkan sudah menimba ilmu di sejumlah akademi sepak bola di Perancis seperti Laval, Rowen, dan Bastia. Namun karena sang ayah bekerja di klub AC Milan, maka wajar bila kemudian Aubameyang meneruskan karir di salah satu raksasa Italia itu. Namun tahukah kamu, bila sebelum bergabung dengan akademi AC Milan, Aubameyang nyaris mengakhiri karir sepak bolanya? Saat itu Aubameyang merupakan pemain yang sangat hobi berlari. Dia tidak berpikir segala resiko di atas lapangan. Yang dia suka hanya berlari secepat mungkin dengan menggiring bola. Suatu ketika, laju larinya dihentikan oleh sebuah insiden yang membuat lututnya terasa sakit. Entah apa yang terjadi, Aubameyang merasakan sakit luar biasa di bagian lututnya hingga membuat sang pemain kesulitan berlari. Dari situ Aubameyang mulai beristirahat bermain sepak bola. Namun sakitnya tak kunjung sembuh. Karena merasa frustasi, Aubameyang lantas berpikir untuk melupakan sepak bola. Ia ingin berhenti dan coba menekuni hal lain. Beruntung Aubameyang memiliki ayah yang sangat mendukungnya untuk menjadi pesepak bola. Pada suatu momen ayahnya memanggil Aubameyang dan memberi sedikit pengobatan. Dengan hati-hati, sang ayah meminta Aubameyang untuk kembali berlatih sepak bola. Aubameyang mengaku bila sang ayah membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk bisa meyakinkan dirinya kembali ke permainan sepak bola. Setelah melakukan proses latihan dan pengobatan rutin, Aubameyang akhirnya kembali merasakan kenyamanan dalam berlari dan mengurungkan niat untuk pensiun dini. Aubameyang kemudian kembali berlatih dengan Bastia dan bergabung dengan AC Milan. Nahas, meski mampu menarik perhatian banyak pencari bakat, nasib Aubameyang di Milan justru tak berakhir manis. Materi pemain yang dimiliki AC Milan sama sekali tak mampu membuat pintu kesempatannya terbuka. AC Milan yang telah dihuni bakat-bakat menakjubkan, memaksa Aubameyang menjalani sejumlah peminjaman. Dari proses peminjaman itulah, AC Milan segera menyesali keputusannya karena telah melepas penyerang potensial seperti Pierre-Emerick Aubameyang. Pada musim 2008-2009, AC Milan meminjamkannya ke klub Perancis di John. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Aubameyang mampu menjadi pencetak gol terbanyak untuk tim yang dibelanya di kompetisi Kope de la Ligue. Menyusul performa apiknya itu, Aubameyang melanjutkan petualangannya ke Lille dan Monaco sebelum akhirnya mendarat di Saint-Étienne. Di klub inilah sebuah era di mana ia bisa menepuk dadah kembali terbuka. Aubameyang yang kala itu berusia 21 tahun dijuluki sebagai mesin berwarna hijau karena kemampuan luar biasanya dalam mencetak gol. Berada di Saint-Étienne, Aubameyang mendapatkan apa yang tidak didapatkan di AC Milan maupun klub-klub sebelumnya, yaitu sebuah kepercayaan. Pada musim panas 2011, Aubameyang menunjukkan performa yang istimewa. Momen tersebut pun seolah menjadi titik balik bagi perjalanan karirnya. Aubameyang mendapat kontrak permanen usai menorehkan 16 gol, yang mana jumlah gol tersebut menjadi separuh dari seluruh gol yang dicetak Saint-Étienne. Pada momen tersebut, Aubameyang juga memimpin rekan-rekanya di Gabon untuk berlaga di ajang Piala Afrika dan Olimpia de London tahun 2012. Di Perancis, namanya bahkan menjadi pesaing ketat Zlatan Ibrahimovic, di mana gelar Kope de la Ligue berhasil dipersembahkan pada tahun 2013. Saat itu, catatan gol Aubameyang mencapai 19 gol dari 37 laga. Setelah itu, namanya diangkut oleh Borussia Dortmund pada musim panas 2013. Bermain selama kurang lebih lima musim untuk di Borussen, Aubameyang mampu menyarankan 141 gol dari 213 pertandingan. Bersama tim bercorak kuning, Aubameyang mencatatkan sejumlah prestasi seperti meraih sejumlah trofi domestik, menjadi pemain terbaik klub dan liga, dan tentunya menjadi pencetak gol terbanyak kompetisi Bundesliga. Usai namanya melegenda di Jerman, Aubameyang terus diperebutkan oleh tim-tim besar Eropa. Dirinya lalu memilih terbang ke London untuk bergabung dengan Arsenal. Hal itu menjadi keputusan tepat usai sejumlah penghargaan individu berhasil dipersembahkan. Selain itu, trofi FA Cup hingga jadi finalis kejuaraan piala UFA juga sempat dicatat Aubameyang. Cerita manis Aubameyang di Arsenal kemudian kandas setelah hubungan buruk dengan pelatih Mikel Arteta berujung pada bursa transfer Januari 2022. Saat itu Arsenal melepas Aubameyang ke Barcelona secara gratis. Aubameyang memulai petualangan bersama Barcelona dengan sangat apik. Pada paruh kedua musim 2021-2022, Aubameyang mencetak 11 gol dari 17 laga di La Liga. Dia menjadi solusi pasti di lini depan klub asal Katalan. Namun romantisme dengan Barcelona hanya bertahan selama setengah musim. Pada awal musim 2022-2023, Robert Lewandowski datang ke Camp Nou yang secara otomatis membuat Aubameyang kehilangan tempat. Setelah berkarir di Barcelona, Aubameyang kembali ke London. Namun kali ini dia berseragam biru Chelsea. Saat itu Aubameyang mengaku siap membalas rasa kecewanya setelah didepak Arsenal. Namun karena mengawali perjalanan dengan niat yang tak sesuai, nasib Aubameyang berakhir tragis. Namanya tak dipakai sama sekali, usai manajer Thomas Tuchel digantikan oleh Graham Potter. Beruntung keputusan untuk bergabung dengan Marcel sejak musim panas 2023 berjalan sesuai dengan rencana. Aubameyang terus diandalkan di lini depan dengan mencetak total 27 gol dari 47 pertandingan sejauh ini. Namanya bahkan masih tercatat sebagai top skor piala UFA dengan torehan 10 gol. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.